Oke guys, balik lagi bersama gue, Don Total Real, disini gue akan membuat lagi video tutorial tentang autonomous and keyboard ini ya, oke lah ya Kita langsung aja ke tutorialnya, ini gue akan menjelasin Smart Click ya, dan Find Image, dan If Image Phone ya Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja, seperti biasa ya cuy Oke, Smart Click ini kalau yang gak tau itu adalah Click Pintar ya Terus ini untuk temukan gambar, terus ini jika gambar ditemukan, apa cuy gitu Jika gambar ditemukan, maka apa cuy Disini gue akan narangin lagi bahwa menu klik gambar, Smart Click, dan gambar ditemukan sama aja Cuman ini lebih gampang gitu ya, untuk menyesuaikan settingan dari sebelah sininya gitu cuy Oke langsung aja, kita akan pakai yang Find Image, karena gue gak akan menjelasin lagi Smart Click, temukan gambar Jika gambar ditemukan, gue gak akan jelasin lagi, karena sama-sama aja gimana kalian mengatur di sebelah menunya aja gitu ya Oke, kita langsung aja ke tutorialnya Gunanya Smart Click, ini apa cuy gitu ya Sama Click, ya bedanya dia menggunakan gambar untuk mengeklik, dan kalau klik itu lebih ke arah kemos ya Jadi kalau misalkan ada gambar yang berpindah-pindah seperti ini, beberapa menit ya, berpindah-pindah Nanti dia akan mengeklik ke sebelah gambarnya, sesuai gambar gitu cuy Jadi misalkan gini, gue akan coba Find Image ya Nah, disini untuk melebarkan sebuah box ini, yang berwarna hitam ini, supaya lebar ya Lebih enak, lo tekan shift dan arah panah ya, arah panah yang di keyboard ke atas ke bawah yang itu cuy Nah, untuk melebarkan, kalau gue suka lebar, tapi gimana kalian aja sesuai kebutuhan cuy ya Oke, langsung aja, yang pertama kalau udah pakai shift dan arah oke ya, ataupun arah panah intinya Terus untuk meng-cancelnya, lo bisa chat ESC ya, untuk meng-cancelnya Nah, disini kita coba dulu, mengeklik Photoshop gitu ya Dan kita arahin kotak ini ke Photoshop, misalkan gini Jangan terlalu besar lah ya, supaya ngeklik gitu cuy Nah, misalkan disini, gue akan bawa gambar ini untuk mengeklik misalkan ini cuy Nah, dia akan mencari gambar yang seperti ini, lalu dia akan ngeklik ataupun perintah yang lain ya Dan disini ada BMP similar BMP similar itu, kalau gue baca salahnya maaf, karena gue gak bisa bahasa Inggris cuy Oke, langsung aja BMP similar ini gunanya untuk Seberapa lo mau mirip ke gambar ini gitu cuy Jadi, kalau misalkan lo mau mirip banget, harus mirip banget Ya, lo harus 100% Tapi, kalau menurut gue normalin aja cuy Misalkan di 75 ya Jadi, dia akan mengeklik kesini Jika ada yang kayak kedip-kedip ataupun titik Dia akan tetap ngeklik gitu cuy Kalau harus mirip banget, gak mau misalkan ada kedip itu Jangan diklik, lo 100% aja Supaya dia Mirip banget sama ini Intinya ini Seberapa mirip lo yang mau cuy Terus, ini view BMP position ini Untuk melihat titik koordinat yang lo ingin Misalkan disini kan ada foto-foto shop ya Review, apakah benar gitu ya Untuk cetak Benar ya disini Posisinya Terus, disini ada cut BMP from screen Kalau ini jika kalian salah Lo bisa ulangi lagi Ngeklik ini ya Dan kita pasal disini Ini jika salah cuy ya Terus, ini ada add picture Add picture ini gunanya untuk Jika kalian Ingin lebih spesifik mungkin Lo bisa tambahin lagi Di photoshop, misalkan di sebelah sininya Harus ada ini gitu cuy ya Gitu Gue akan remote aja Karena gue gak mau Karena ini juga udah spesifik mungkin Gitu cuy Terus, disini ada never time out Nah ini tuh gue nanya untuk Waktu habis untuk mencari gambar ya Jadi kalau di never out dicentang Nanti ketika gak ada ini Dia gak akan berhenti Sebelum dia menemukan gambar ini gitu cuy Dan kalau ini Lo aktifin Misalkan gak dicentang Lo pilih 10 second Misalkan Nah disini Dia akan mencari ini 10 second Kalau gak ada Dia akan lewati Step mencari ini gitu ya Dengan waktu yang ditentukan gitu cuy Nah kalau insert if ini Memasukkan Kayak unsur if gitu ya Jadi kalian bisa Jika apa Maka jika apa Maka apa Cuy Ya intinya gitu Bisa centang ini gitu Tapi kalau gue gak mau centang ya Dan disini ada Allow the mouse position Blah 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 Itu artinya adalah Gue nanya Kalau kalian centang Nanti Mouse ini akan otomatis Ke sudut Kanan atas Ya akan kesini gitu Tapi kalau kalian Gak mau itu terjadi Lo jangan centang ini Gitu cuy Kalau lo ingin Setelah mencari gambar ini Lo pengen Si cursornya ini tuh Berada di Kiri Atas ya Lo centang ini gitu cuy Terus disini ada step name Tempat kita menamai Step ini cuy Ada disini Delay sesudah Step ya Jadi sesudah step ini Lo mau berapa MS gitu cuy Terus disini ada When to scan The feature Itu artinya Dia Katanya ya Kalau gue salah Maaf karena gue Gak terlalu Bisa bahasa inggris Disini katanya Mau cari gambar Dimana gitu ya Terus disini ada Katanya Insert the picture In the entry screen Intinya kalau kasarnya Ini Mencari di Semua screen Ya cuy Terus disini ada Search the picture From Cruise Mouse position Nah Intinya ini tuh Mau cari gambar Dimana Ini untuk Mencari di seluruh layar Ya kalau bahasa-masarnya Sorry gue gak bisa bahasa inggris Gua terangin lagi Dan disini Search the picture Jadi disini Cari posisi Gambar Di Mouse saat Ini gitu cuy Saat itu Saat ini lah ya Cari gambar Di Posisi ini Gitu cuy Dan disini ada Search the picture In speak region Jadi ini lo bisa tentuin Gambarnya Lu mau dimana Jadi lebih spesifik Misalkan Gue kan ada Photoshop disini Gue pengen ada gambar Disini aja Jadi galeri Kemana-mana Untuk mencarinya Di daerah ini aja Gitu cuy Terus disini ada What to do When the picture In spawn Nah ini tuh Artinya adalah Apa yang akan Dilakukan Jika gambar Ditemukan Gerakan Mouse ke gambar Lalu klik Ya kalau ini Terus disini Ada just move To the picture Bahasa personnya Gerakan Fursor ini Ke gambar Hanya ke gambar Doang Jadi kalau kita Terjemahin Itu cukup gerakan Mouse ini Ke gambar Gitu cuy Hanya menggerakkan Ini ke gambar Dan tidak Ada perintah Untuk mengeklik Kalau kalian ingin Mengeklik Lu pilih Move mouse The picture And click Kalau ini Hanya menggerakan Saja Terus disini Ada Click on the picture But not move Mouse Nah disini Ada Fitur yang namanya Klik ke gambar Tapi jangan Gerakan Kursor ini Kalau bahasa kasarnya Gitu Jangan gerakan Mouse Intinya gitu Dia akan Mengeklik Tapi dia Nggak akan Menggerakin Kursor kalian Gitu cuy Terus disini Ada Do nothing Lo pasti Apal ya Do nothing Itu artinya Tidak melakukan Apapun Gitu cuy Mau yang mana Terserah kalian Sih Kalau gue Coba Akan Kemudian ke Mouse Move To the picture And click Dan klik Terus disini Ada step Baris yang ketiga Yaitu What to do If Search The picture Time out Ya itu artinya Gambar ditemukan Time out Apa yang dilakukan Gitu ya Disini ada Ada banyak pilihannya Stop the action Script and tips The pusher Ya ini Dia akan Jika dia Time out Ya tidak Menemukan gambarnya Dia akan Menyetop script Dan memberikan tips Kepada Kita Gitu cuy Terus disini ada Stop the action Script Tanpa tips Dan ini Ya sama aja Tapi dia Tidak mengeluarkan Tips Gitu cuy Dan disini ada Continue to The next action Ya Kalau lu pilih Yang ini Disini Jadi Dia akan Melanjutkan Ke Action Selanjutnya Gitu cuy Terus disini Ya gitulah Jadi Itulah Perintah-perintahnya Sih ya Oke langsung aja Kita praktek Dan Kita akan Mengklik Photoshop Ya cuy Dengan Mencari Gambar Photoshop Seperti ini Nah Lu bertanya kan Gimana bang Kalau Gambarnya Ada dua Gitu ya Nah dia akan Mirip Seperti ini Nanti kan dia Bingung ya Mencari gambarnya Karena ada Gambar yang Sama ya Jadi Gunanya Region ini Ini Ya itu Untuk Menentukan Posisi Kita Mau ada Gambar kita Di posisi Tertentu Gitu ya cuy Misalkan Gue pengen ada Disini Jadi Ini Enggak Terbawa Gitu cuy Untuk Memisahkannya Jadi Enggak Kemana-mana Tetap Kesini Tapi Kalau Gak Ada Gambar Yang Sama Lu Bisa Pilih Yang Search The Picture In The Endry Screen Jadi Dia akan Mencari Di Keseluruhan Gambar Di Keseluruhan Layar Gitu cuy Tapi Terserah Kalian Juga Gimana Sesuai Sama Kebutuhan Disini Itu Action Mencari Gambar Di Area Ini Terus Apa Yang Dilakukan Jika Gambar Ditemukan Dia Akan Move Bergerak Ke Gambar Dan Ngeklik Terus Disini What to do Search The Picture Timeout Jadi Kalau Timeout Itu Gue Akan Lakukan Continue To The Action Gitu Cuy Dan Disini Gue Akan Centang Ya Gue Gak Mau Dan Kita Langsung Play Apakah Berjalan Dengan Baik Ya Dia Akan Mengeklik Ke Gambar Yang Kita Sudah Tentukan Gitu Cuy Oke Segitu Saja Mungkin Petaria Tentang Find IMAG Dan IMAG Phone Cuman Ini Gue Menjelasin Fungsi-fungsinya Aja Saja Sejujuh Oke Segitu Saja Jangan G contra Subscribe Channel Donton Traal Ini Dan Babay Abay Bicu Abay 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 Abay